Okupansi rata-rata hotel di Solo, Jawa Tengah mencapai lebih dari 90 persen selama resepsi pernikahan putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Kumas PHRI Sisto Asresto mengatakan, pernikahan Kaisang dan Erina membawa dampak yang sangat signifikan. Bahkan ada banyak hotel yang tingkat okupansinya mencapai 100 persen. Hingga Minggu 11 Desember 2022, ia menyebut tingkat okupansi banyak hotel di Sukoharjo dan Karanganyar masih mencapai 90-95 persen. Beberapa tamu hotel perempuan juga tampak mengenakan pakaian adat dan bersolek untuk menghadiri pesta perayaan resepsi Kaisang Erina. Sisto juga menyebut bahwa beberapa tamu akan melakukan check-out pada Senin 12 Desember 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!